Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama gua di misteran channel misra spot of law jadi guys di video kali ini hari Selasa tanggal 26 April 2022 jam 4 lewat 9 eh 19 maksudnya pelaman 10 menit ya guys ya di video kali ini gua mau coba isi bensin sebergo ini ya seber 150 R yang ke-45 G mau isi full tank gitu loh guys pakai Pertamax yang harganya sekarang Rp12.500 gitu tadi ya pas dirumah ini barah kosong guys sisa bar merah doang cuman sekarang nambah satu gitu loh guys nggak tahu nih bar satunya bawa apa bar beneran apa bar bohongan ikan terkadang muncul kadang ada kayak cewek itu guys suka ngegosting kita baru cowok gitu loh ya ini gua mau isi bensin di Pertamina yang dijaga karsa ya guys ya kalian tahulah ya gitu loh karena sebelumnya gua udah ngisi bensin ini full tank waktu tanggal 29 Maret 2022 itu pas banget gua bisa repis motor gua isi full tank ya kan waktu itu tuh eh harga pertama masih 9000 gitu loh guys kan naiknya itu tanggal 1 April ya gitu loh waktu itu gua isi full tank abis Rp80.000 guys ya kan nah terus pes hari ini kemarin tanggal 23 April ya kan gua kan Aeserah cuman ada kontennya guys ya karena nggak ada apa-apaan jadi nggak apa nggak jadi gua tayangan di YouTube gitu loh itu udah abis juga ya cuman kalau gua takut mogok kan gua isi aja tuh selfie power 40.000 naik tuh dua bar ya kan gua pakai buat ASR segala macem gider-gider ya karena tinggal satu ini gitu loh jadi totalnya tuh gua ngisinya 120.000 yang 80 sama 40 walaupun Oktana beda yang satu itu 92 ya kan Pertamax yang satu lagi itu apa namanya ya V power 95 eh betul-betul pertama situ Iya pertama 92 V power 95 berubah itu 98 naikannya terus 98 ya gitu guys jadi ya nggak apa-apa ya nih di tangki masih ada sisa campur-campuran dari shell gitu loh karena pas gua mengisi Pertamina di hari minggu kemarin karena dua pom bensin yang satu TBC matupang dong satu lagi yang lurus sana lagi kan nah yang di TBC matupang itu gue lewat guys ya kan ya udah mau di yang satunya lagi rame banget dengan dicampur sama Pertawilet antrinya ya gue ogo dong pagi-pagi ngantri maghrebet gitu loh guys gitu jadi mau ngomong gue kemarin ngisi shell daripada mogok ya enggak temu ASR happy happy malah jadi BT gara-gara dorong motor gitu loh ya ini langsung aja lah ya kita buru-buru otw ke pom bensin ya Aduh kita otw ke pom bensin ya gitu loh guys kalau perkiraan gue ya kalau makan nih abis banget kan tangki nya 12 liter 12500 kali 12 ya sekitaran 125 kali ya 125 130 gitu loh cuman nih karena masih ada satu bar ya perkiraan gue 100 lah ya gitu loh makanya tadi sebelum gue record ini gua udah rada ngiter guys gitu kan biar maksudnya ini barat cepetan hilang gitu bercepatan habis ya kan orang-orang mau biar bentuknya irit ya gue biar cepet-cepet habis karena gue mau jadiin konten gitu loh guys ya ini cuacanya juga aduh lumayan guys menung-menung gimana gitu ya kan dari kemarin mau konten ngebuburat juga rada susah gitu loh nah nanti gue juga bakal ngasih tahu full setengah kemarin tuh 120.000 bisa menempuh jarak berapa ratus kilometer ya kan nanti setelah gua ngisi aja ya karena kalau gue sebutin sekarang kan masih berjalan ya kok tempat pembensinnya gitu loh nanti bakalan bertambah lagi gue yang ada malah ngucapin dua kali gitu loh guys dari sini sih jarak pembensinnya ya kalau nggak macet karena orang ngabuburat ya sekitar 15 menit Aduh ini Mio nyali itu pas buat dibelokan ya untuk kebedis ruduk sama entuan ya apa namanya sama BMW nya ya kan tapi btw tadi BMW nya ganteng ya guys ya itu BMW setelan anak jaksel buat gitu loh hahaha dan juga nanti hari ini gue nih temo bikin dua kontennya satu yang isi bensin ini satu lagi ngabuburat sama Bima dan Amel ya kan mengawal dua teman bucin itu gitu loh nanti jadi setelah gua si Benson baru kita ketemu sama deandara gitu loh guys ya enggak sih setengah lima ya diandara cuman jam sekitar gua masih mau bikin konten yang full tank nih ya ngarut-ngarut ikut nggak apa-apa lah ya udah biasa juga kan ngarut sama mereka gue juga udah Sherlock Live sama Bima ya kan nih Bim patokan gua disini ya kan gua membuat konten dulu gua udah bilang kayak gitu guys nih sorry nih kalau belokan gua ngomong kayak pakai suara hidung ini gua pakai balak lava waktu aku sempet beli dua yang masih sering bapak itu yang lama sama-sama yang satunya lagi kan nah ini baru masih fresh itu jadi kartu balak lavanya masih kenceng buat hidup gua ketahan gitu loh jadi kayak mau ngomong tuh aduh bisa betengap gitu loh jadinya mara puasa ya kan sore sore ngap gini bawah ada pengen minum es dogger aja ya kan hahaha gitu loh Hai ya ini sambil melihat situasi eh apa tuh orang-orang ngabuburatnya di kawasan kebagusan gitu loh guys nanti gua ama Bima juga ngiternya di daerah Andara dan kebagusan juga gitu loh guys cuma lebih spesifiknya kayak buat beli makanannya kalau ini kan kira-kira kasih lah sedikit aja lah ya gitu loh Oh iya gue juga mau saya mau nanya nih kalian semua gimana nih sekarang kan udah tanggal 24 April nah perkiraan itu lebaran kalau nggak tanggal 123 ya kan itu kalian puasa ada bolong berapa nih guys ya kan ada yang bolong apa masih full semua ya kan kalau cewek mah wajar ya kan ada bolong ya karena ada bulan yang datang kalau cowok kalau ada bulan yang datang cukup mengerikan deh guys ya hahaha gitu loh kalau makan cewek enggak bulan apa bulan yang datang waduh tuh cukup apa cukup dan harus diperiksa ya kan minta-minta nanti ada ah si junior tiba gitu loh hahaha Hai ibu masuk kok ya cakep masuk eh si Bapak saya kan ngasih jalannya sih ibunya Pak bukan Bapaknya Pak Aduh pelanggaran pak kartu konek kita ya karena gua kan dah lama nggak ready karena hujan ya terus kemarin gua ada empat tugas guys ditelanatuh hari ini ya kan tanggal 26 anekan dari mata kuliah statistik ke-1 terus sosiologi pembangunan sama satu lagi gender dan pembangunan nengen itu wah parah sih tugasnya banyak buat guys gua foto Sanmori yang apa tanggal 23 itu pun ya kan meskipun kehujanan juga ya gue cuma dapat 150 foto itu belum sempet gue edit guys paling nanti nih malemnya saya kelar-kelar bukber Mobi Mama Amel sekalanya bubur juga baru gua edit ya gua usahin sahur udah bisa di-upload lah ya di Google foto gitu loh biar kalian bisa download fotonya gitu loh hai 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 dan juga gua ngobrol apa berharapnya sih nggak hujan lagi sehnih dan mendung Hai karanya beberapa hari terakhir kan hujan ya ada yang bilang kalau apa cuacanya panas tapi adem juga sih ya ada matahari tapi enggak panas tapi enggak enggak apa ya berkata adem lagi berkata gitu ya itu karena hari apa 10 terakhir Ramadan ada salah satunya malam Laila tulqadar juga ya karena malam Laila tulqadar itu yang gua tahu ya Enggak ada satu orang pun yang tahu gitu loh guys Hai gitu cuman dikasih taunya malam-malam ganjil malam-malam 10 malam terakhir gitu hai 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 nih diketahui pembensin tinggal ikutin jalan aja nanti lurus mentok ke kiri ya kan terus pom bensin ada di sebelah kiri gitu loh Hai Nani salah satu taman yang dulu teram hebat guys waktu ya sebelum 2020 lah ya gua beberapa kali ada yang mau om gua keluarga gua ngobo-burita kesini nih ke taman enggak terjam limaan balik ikan sekarang pada jarang ya kan udah pernah ditutup juga ada beberapa kasus yang melakukan tindak sesila juga guys disitu guys maka sempat ditutup terus dibuka lagi gitu terus pas 2020 2021 kan COVID-nya taman-taman ditutup gitu Hai mesara ini kalau banyak angin ya visor seperti biasa gue buka untuk mendambah suplai oksigen gile gua kalau tutup panas begini enggak ngapain bisa pingsan di jalan gue hahaha Hai nah disini nih guys yang bikin macet ya karena di perempatan ya kan Hai ngapain perempatan hitungan apa ya dari sini ada satu terus depan nanti ada dua gitu loh guys Ayo kita nyalip sewajarnya aja karena motor kita gede kan gede bodi bukan gede CC ya harus dicampang itu mohon maaf punten bang punten Bang lewat Bang gue jelip kiri susah banget deh jadi gue ngambil kanan dikit deh hahaha eh buset ini wajib panjang bete nih gue nyelipan ntar nih buat ada kesininya nih karandara ya kan Aduh PR-PR ya kan kalau sini sore-sore lagi abu tuh puasa juga ya kan Aduh hahaha nih hawa mesin depan panas-panas banget ya haduh kacau Hai huh paham abetis gue udah panas buat ini guys kacau waduh ada yang muncul tiba-tiba hampir aja tumio ama jenio Aduh banteng ya guys ya Hai kepo metena sebelah kiri guys Ayo belok kiri cepat semoga nggak terlalu ngantri ya kalau ngantri buset deh belum lagi ngantrinya ya butuh waktu ya lima menitan gitu loh Hai ya cakep ngantri-ngantri ini wiset Ngarobeng kita ngantren jalur khusus Pertamax saja kali ya dengan Pertamax Turbo Pertamina dek sama Pertamax biasa ya jadi nggak terlalu ngantri gitu loh wuh gokil gue siap-siap dulu ya buka sarung tangan gitu nih harganya Rp12.500 ya geser Hai semoga nanti aja pas gue udah beli ya kan gue isiin full tank harganya nggak tuh nggak tiba-tiba turun dengan kalau tiba-tiba turun nangis sih gue ingin kembali ke 9000 lagi gitu misalkan penerima ribu ke 12500 kan naik tiga setengah gitu loh Oh iya udah saya berdua setengah adalah tuang aduh ngantri nih nggak jadi ya mungkin gue sebutin di sini aja kali ya jadi total tuh 120.000 gue isi Pertamax 80 dan vpower 40 mendapatkan 371 km ya kan terus dengan konsumsi rata-rata bbm-nya 37,8 km per liter gitu guys kalau menurut gua ya itu udah cukup irit ya buat motor 150 cc karena biasanya gue juga dapatnya 38 38 setengah ya kan kalau dapet 40 tuh gue jarang buat jarang gitu loh guys Hai aduh enggak peh jadi nanti PR gue di video ini tinggal ngasih untuk kalian isi full tanknya berapa ya dengan kondisi masih ada ada satu bar nih kan gue kira-kira tadi baru baru bohong akan ternyata masih ada beneran bar satu bukan baru bohong gituloh hai 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 tuh kalau kita karena ini jelora usus Pertamax Pertamax Surbo amadex yang andri dikit guys kalau gue ngambil orang di pertolong tuh panjang buat panjang gitu loh hai 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 wuh manas mesinnya siap-siap ya guys ya kita mau isi bensinnya tidak kasih minum nih sebelum lebaran dengan buat persiapan Sanmori habis lebaran naikah mungkin Bandung ya gue udah rencanain belan semua temen-temen gue cuman nggak tahu bakalan terrealisasinya atau kaget gitu loh hai 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 Oke banget ngelayanin mobil gil dulu ya guys ya hai 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 belum ada bocoran turun Mas kapan turun lagi hehehe karena ngisi full tiba-tiba turun lagi hai 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 8586 88 lagi masih Uh 90 Hai 91 92 Wah lebih nih kayaknya nih lebih nih kayaknya dari 100 nih Hai masih 9596 97 98 Oke lebih ternyata Hai 100 Ayo dikit lagi Hai 102 Hai Oke 138 liter koma tiga deh 104 nih mohon maaf yang ngantri ya kan Hai masih bisa Mas Oke dah Hai 105 pas Hai yuk Bona Jangan lupa ya Mas Oke jadi terlalu ntar nunggu kembalian dulu guys ini udah kencangan tuh full tank terkelihatan tuh biru-biru ya kan biru-biru pertama bukan biru-biru bencol Oh ya terima kasih Hai tar guys gua kedepan situ dulu kali bentaran wuuh full tank ke tari guys Ayo Ayo kita mau kemari dulu aja deh sini bentaran ya jadi oke sebentar jadi setelah kita isi bensin tadi mendapatkan mana sih bone anjir ada benda weh kok tiba-tiba boleh hilang Oh ini ada Bona bentar-bentar jadi setelah tadi gue isi bensin eh Nih ngatonik laton apa kagak gua satu liter itu 12.500 ya kan ngisi sekitar 8,4 liter 105.000 guys ya kan operatornya namanya Bang Arvan gitu loh dan nih gua kesunjuk lagi ke kalian sekali lagi full tank nih biru Pertamax bukan biru bento ini di indikator juga ya kan tuh full 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 penuh ya kan bar nya kagak dan gosong ya kan dan kemarin 120.000 80.000 Pertamax 40.000 V power gua mendapatkan sekitar 371 km ya kan koma lapan malah ya kan lumayan banyak dan konsumsi rata-ratanya satu liternya ketiga 7,8 km per liter gitu kalau gitu mungkin gua sedai saja video isi full tank dan dapat berapa ratus kilometer full tanya ini jika kalian menyukai video seperti ini silakan diklik tombol like-nya ingin berlangganan silakan diklik tombol subscribe-nya jangan lupa untuk nyalain apa tuh lonceng notifikasinya ya kan berdapat notif dari gua pas upload video terbaru share video ini ke temen-temen kalian dan jangan lupa berikan gua kritik beserta saran di kolom komentar gitu Ayo kita bertemu dan berjumpa lagi di video berikutnya see good bye hei da da was Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati